Mobil operasional milik perusahaan BUMN dirusak warga yang merasa geram terhadap dua pria yang kabur setelah diketahui melakukan dugaan pencabulan terhadap siswi SMP. Warga merusak satu nit mobil operasional milik perusahaan BUMN. Warga geram karena saat melarikan diri, kedua pelaku menabrak sejumlah pengendara dan juga warga. Sebelumnya di dalam mobil ini, dua orang pria diduga mencekoki miras kepada pelajar SMP dan kemudian mencabulinya. Saya dicabuli pelaku menurutkan korban. Dua pelaku berhasil ditangkap polisi dan terlacap hukuman tujuh tahun penjara. Pada pukul 17.59, korban bertemu dengan kedua pelaku. Namun, sudah bersepakat korban berikut orang tuanya dan teman-temannya untuk menangkap pelaku. Ketika korban menghampiri dua pelaku, dan pada saat korban mau diajak naik mobil, orang tuanya, ibunya langsung menarik korban. Dan ketika mau ditangkap, para pelaku langsung kabur dengan menggunakan kendaraannya roda 4 dan mengarah ke Maleber. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!